Sementara itu keluarga David Ozora menyebut tidak ada peluang berdamai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario CS terhadap David. Melalui kuasa hukumnya, keluarga David menyebut jika Kajati DKI Jakarta tidak menawarkan keadilan restoratif saat menjenguk David di rumah sakit. Saat melihat kondisi David, Kajati DKI justru menilai jika kasus penganiayaan David adalah penganiayaan berat. Kuasa hukum David bilang jika Kajati DKI justru memberi informasi jika jaksa yang akan menyidangkan kasus David adalah jaksa khusus anak. Hanya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kajati. Yang pertama terkait bagaimana terkait restitusi dari pihak korban. Karena ini akan dibahas secara detail pada saat persidangan dan dimuat dalam tuntutan. Yang kemudian pada saat melihat David, kita lihat juga ya pada saat itu Kajati sangat tersentuh, bahkan sampai menangis dan menyatakan bahwa ini jelas-jelas penganiayaan berat. Alami oleh David ini dengan ancaman sampai 12 tahun penjara, ini ada wacana terkait restoratif justis. Itu sangat tidak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tidak semua pelaku anak. Kalaupun salah satunya ada pelaku anak, itu disebut dengan diversi. Itu pun terkait dengan ancaman pidana yang di bawah 7 tahun. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani berbicara mengenai wacana restoratif justis atau upaya perdamaian dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun menurut Kajati, terkait upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tergantung pada keputusan keluarga korban, mengingat kasus David masuk dalam penganiayaan berat. Saat ini Kejaksaan DKI Jakarta sudah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari kepolisian dan telah menerima berkas perkara milik AGH, anak yang berkonflik dengan hukum. Itu akan menjadi pertimbangan, karena di dalam pasal penganiayaan itu kan ada tingkatan, ada penganiayaan berat, penganiayaan ringan. Nah ini kan kalau kami sudah melihat langsung, ini penganiayaan bukan cuma berdasarkan ketenangan dokter, tapi kami kan melihat langsung, kondisinya sudah membaik, saturasi penapasan sudah baik, tensi juga sudah normal, Tetapi tetap itu penganiayaan berat, sudah ditipukan kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis, sehingga dapat dilakukan proses tadi, NRG, restoran di justice, kalau memang korban tidak menginginkan, ya itu proses jalan terus.